Bribka Riki Rizal alias RR mengaku bahwa dirinya di perintah Ferdi Sambo untuk menembak Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, bukan menghajarnya. Perintah itu disampaikan sebelum insiden penembakan Brigadir J mantan Kadif Propampolri Ferdi Sambo menguak fakta baru terkait penyidik yang menangani kasus Obstruction of Justice OOJ, atau Perintangan Penyidikan Pembunuhan Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam kasus ini, enam anak buah Sambo di Propampolri menjadi terdakwa. Nama mantan Kapolri Idam Aziz disebut dalam sidang Bribka RR mantan Ajudan Ferdi Sambo, Bribka Riki Rizal atau RR kembali menjalani sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin tanggal 9 Januari tahun 2023. Dalam sidang Bribka RR, nama mantan Kapolri Jenderal Purn, Idam Aziz kembali menjalani sidang perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua.